TNI AL melaksanakan latihan penembakan senjata khusus di Laut Bali pada 8-9 Mei 2024. Penembakan itu merupakan serangkaian kegiatan dari gelaran latihan operasi laut gabungan atau LATOPS LAGAP 2024. Lantas, senjata khusus apa yang menjadi bagian latihan tersebut? Kali ini sejumlah kapal perang Republik Indonesia mendapat tugas untuk menembakkan beberapa jenis rudal dan torpedo ke sebuah objek sasaran. Kapal itu diantaranya, KRI Halasan 630 dan KRI Kapak 625 yang menembakkan rudal Exocat MM40 Blok 3. KRI Yosudarso 353 menembakkan rudal C802. Kemudian ada kapal selam KRI Alugoro 405 menembakkan torpedo Flagshark. Dan terakhir, KRI Sultan Hasanuddin 366 yang menembakkan torpedo A244S. Diketahui, objek sasaran penembakan berjarak 35 nautikal mil dari unsur penembak. Sejumlah kapal tersebut pun dilaporkan berhasil menembak tepat sasaran secara bersamaan dari arah yang berbeda. Hal ini dikonfirmasi oleh kasa laksamana TNI Muhammad Ali yang hadir langsung dalam pelaksanaan latihan tersebut. Kepada segenap prajurit Jarasena Samudera, kalian adalah garda terdepan pengawal lautan Nusantara. Jangan biarkan sejengkalpun musuh menginjak wilayah kita. Kita hancurkan siapapun yang akan mengganggu kedaulatan dan kepentingan negara kita, terutama di laut. Jalus PEPA, Jaya Mahe. Laksanakan penghancuran terhadap musuh menggunakan rudal XOC MN-40 Blok 3 dan C802. Dalam lat-op selagap kali ini, TNI AL mengerahkan puluhan unsur kapal perang RI hingga 2.000 prajurit. Latihan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan alutsista maupun prajurit TNI AL. Terima kasih.